Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada museum yang disebut sebagai Herbarium Pogoriansis. Jadi Herbarium Pogoriansis ini adalah merupakan museum milik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau lipi yang berada di Pogor. Jadi Herbarium itu adalah museum yang terkait dengan koleksi tumbuh-tumbuhan khususnya daun-daunan yang dikoleksi di dalam museum itu. Nah jadi koleksinya adalah berupa daun-daunan. Jadi memang daun seringkali mencerminkan pohon. atau tumbuh-tumbuhan. Nah jadi dengan melihat daunnya, orang bisa memperkirakan pohonnya seperti apa. Jadi seringkali berdasarkan daun, orang bisa mengetahui nama-nama tumbuhan. Nah karena daun-daunan itu juga sering disebut ya, terutama dalam pengobatan tradisional. Jadi di dalam perimbun-perimbun Jawa, memang ada penyebutan daun-daun tertentu untuk dipakai sebagai pengobatan tradisional. Nah sehingga agaknya daun-daunan dari tumbuh-tumbuhan itu merupakan penanda ya. itu penanda tumbuhan yang dimaksud. Ya, ibaratnya seperti bahasa. Jadi bahasa adalah menunjukkan bangsa. Daun menunjukkan kepada tumbuhan. Jadi daun sering terkait dengan tumbuhan tertentu. Ya, nah kalau misalnya jenis-jenis tumbuhan seperti mangga, maka kita bisa melihat daun-daun mangga dengan jenis-jenis tertentu juga bentuk daunnya akan berbeda. Ya, jadi misalnya mangga dalam bentuk mangga bawang misalnya ya. Kemudian juga mangga yang apa, disebut dengan orang Jawa, pakel misalnya. Maka daunnya akan berbeda antara bawang dan pakel. Ya, jadi memang daun itu mencirikan tumbuhan. Ya, nah oleh karena itu alat pengenal tumbuhan adalah daun. Jadi kalau akar, mungkin juga bisa ya. Jadi akar bisa juga menjadi penanda sebuah tumbuhan. Nah, karena memang akar juga sering dipakai sebagai obat-obatan juga di samping batang pohon. Nah, tetapi kita melihat bahwa tidak semua batang pohon itu bisa awet. ya, karena yang tidak menjadi kayu, maka batang-batang tumbuhan yang tidak bisa bertahan seperti kayu, maka akan membusuk. Ya, jadi memang kelihatannya daun itu merupakan ciri khas dari tumbuhan dan pepohonan yang merupakan penanda itu ya. Nah, oleh karena itu herbarium itu sudah sangat dikenal pada masa ya, misalnya anak-anak sekolah dasar untuk menggambar ya, daun-daun yang terdapat pada kebun kita ya. Jadi, daun singkong, daun rambutan, daun papaya, ya. Jadi, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang memang dicirikan dengan daun-daun. Nah, kita bisa membuat museum yang disebut dengan herbarium adalah museum tentang daun-daunan dari berbagai tumbuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.